Halo, selamat sore Kali ini saya mau review Suspensi dari DPS Teknologi Jepang Suspensi berdam kejut Ini dari By MGV Teknologinya Jepang DPS 88 Berapa tibanya lupa 8844 Shockbreaker ini Shockbreaker tabung Buat NMAC Buat NMAC yang 2020 Tingginya 300mm 300mm Shock Seperti ini teman-teman DPS Ini panjangnya 300mm Buat NMAC Yang New 2020 Sama buat Aerox Sama dengan PJX Honda PJX Teknologi Jepang Jepang teknologi Gas shock absorber Ini Oli Sekaligus dengan gas Gas Jadi suspensi Lebih impu Karena bawaannya NMAC Suspensinya Terlalu keras Bikin gak nyaman Nah ini Nah ini salah satu Modifikasi Biar motor NMAC nya Gak keras Teman-teman Produk dari DPS ini Adalah teknologinya Dari Jepang Ini harganya juga Gak Gak terlalu mahal-mahal Gak sampai Varian Kebetulan ini Yang warna Gul Sama hitam Untuk Variannya Banyak Banyak warna Pilihannya Teman-teman Nah ini Braillotnya Ini Gila putar Ini naik Kita putar Naik dia 8844 Untuk Suspensi Dapat juga Kunci Pestelan Ada ring Ada ringnya Buat kunci ini Sus Nah Buat putar Buat putar Ke hard Atau ke soft Tinggal putar aja Jadi Suspensi ini adalah Suspensi Peredam kejut Jadi Bisa di setel Keras Empunya Soft Atau hard Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Beban Berat badan DBS Teknologi Japan Seperti ini Tuan-tuan Ini Suspensi Recommended Buka Buat Modifikasi Motor N-Meg Kalian Yang Suspensinya Keras Ini Satu set Jadi Satu pasang Kanan Sama Kiri Biar Biar Motornya Karena Air Meg Itu Suspensinya Bawaannya Keras Kalau motor Powernya Gede Tapi Untuk Keseimbangan Suspensinya Kalau Kurang lentur Juga Kurang nyaman Bawaannya Juga Bahaya Kalau Ada jalan Berlubang Jalan Berlubang Kita Bawa Motornya Terlalu Kenceng Bahaya Kita Bisa Jatuh Jadi Adalah Ini Solusi Buat Mengganti Suspensi Bawaannya N-Meg Yang Standar Nah Preload Preload Preloadnya Just DBS Shock Absorber Best Quality By MKV Japan Technology Ini DBS Ini Teknologinya Japan Teman-teman Jadi Sudah Lumayan Sudah Lumayan Sudah Tidak Keras Ini Buat N-Meg 2020 Sama Aero Yama Aero Sama Honda BCX Cocok Tingginya 300 Milli Untuk DBS Yang Tiba Ini Tabungnya Agak Lumayan Besar Ini Ini Yang Bikin Tabungnya Keren Juga Warnanya Kuning Kuning Hitam Jadi Kelihatan Menonjol Bagi Teman-teman Yang Lagi Cari-cari Suspensi Regam Kecut Buat Motornya Buat Turing Atau Buat Reading Atau Buat Sanmori DBS Ini Sudah Recommended Buat Modifikasi Sok Backer Bawaan Motor Biar Nggak Keras DBS DBS Banyak Tipe Sesuai Kebutuhan Untuk Warna Banyak Varian Warnanya Ada Merah Ada Yang Terbaru Itu Warnanya Titanium Titanium Merah Bagus Juga Warnanya Ini Kebetulan Saya Dapat Warna Yang Kuning Merah Tapi Lumayan Besar Pairnya Pairnya Untuk Setelan Preload Disini Teman-teman Ini Bisa Diputal Nah Ini Masuk Sinis Sub Sub Nah Ini Sini Ini Buat Mutap Ini Buat Pengunci Buat Pengunci Nah Ini Buat Penguncinya Disini Zoom Nah Kalau Sudah Di Ini Di Ini Keras Di Ini Baru Pakai Ini Penguncinya Nah Ini Bicara Naik Tur Bisa Dinaikkan Ini Jadi Jadi Disesuaikan Untuk Bebannya Masing-masing Seseorang kan Berat badan kan Beda-beda Jadi Bisa disesuaikan Sendiri Setelahnya Disini Sama Preloadnya Yang Di bawah Ini Harus Diimbangkan Nah 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 Ini Preloadnya Di bawah Preloadnya Di bawah Disini Teman-teman Ini Berat juga Satu Shockbreaker Ini Bisa Hampir Dua kilo Dua kilo Jadi Jadi Ini Ini Shockbreaker Untuk Satu set Ini Shockback Untuk Satu Satu set Ini Bisa Empat Setengah Kilo Untuk Untuk Berat Untuk Berat Beratnya Ini Saya Beli Di Online Shop Karena Sudah Terbiasa Juga Beli Di Online Shop Bisa Milih Milih Sepuasnya Ongkirnya Kena Empat Kilo Setengah Dari Jakarta Sini Kalau Pakai JNT Itu Sekitar Tiga Hari Sampai Sudah Sampai Rumah Shop Backer DPS Yang Tipe Laman Lapan 44 Tingginya 300 Mili Ini Buat NMAX Yang Baru Yang New NMAX 300 Mili Buat NMAX Bagi Teman 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 Yang Lagi Cari Suspensi Ini DPS Ini Recommended Buat Solusi Pengganti Shopbacker Yang Keras Shopbacker Bawaannya Motor Tampilannya Tampilannya Keren Juga DPS Ini Shopbacker Shopbacker Tabungnya Tabungnya Besar Gini teman-teman Biar Lebih detail Tabungnya Besar Ini Tabungnya Untuk Stellanya Disini Fungsi Ini Tabungnya Aktif Nah Disini Tapi Untuk Stylenya Disini Stylenya Disini Javan Technology Gas Sok Absorber Teknologi Japanese Sudah Cukup Buat Touring Biar Tidak Keras Karena Air Max Sangat Keras Kali Kalian Bisa Cari Di Online Shop Dengan Kata Kunci Shop Spiegel N Mac Spiegel N Mac Nah Ini Nah Seperti ini Tabungnya Besar Juga Ini teman-teman Dalamnya Berat Hampir 2 kg Ini Untuk Satunya 2 kg 2 kg Jadi Untuk Ongkirnya 4,5 kg 4,5 kg Ini N Mix Sok Awa Sok Absorber Mungkin Mungkin Ada Komentar Masukan Atau Ide Bisa Teman-teman Kasih Di kolom komentar Mungkin Selebihnya Seperti itulah Untuk Suspensi DBS Japan Teknologi Ini Jadi Dia Bisa Ristel Keras Atau Empuk Keras Atau Empuk Buat 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 Enggak Terlalu Mantul Mantul Juga Fungsinya Tabung Untuk Mantul Nya Agak Lama Itu Bisa Distel Di Preload Yang Di Bawah Cuman Ini Enggak Fungsi Untuk Setelan Ribbon Enggak Fungsi Hanya Atas Sama Bawah Saja Untuk Setelan Tabung Sudah Bermati Jadi Bawaan Pabrik Enggak Bisa Distel Sudah Seperti Ini Harganya Enggak Sampai Satu Juta Di Bawah Satu Juta Untuk DBS Nanti Coba Cek Link Di Deskripsi Ada Linknya Sopi Topet Dan Bukalapak Baik Teman Teman Saya Rasa Kurang Lebihnya Untuk Aduh Berat Untuk 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 Suspensi DBS Tipe Tipe 8844 Dari MGV Ini Saya Pikir Sudah Cukup Fitur Fiturnya Bagi Teman Teman Yang Lagi Cari Sockbacker Buat NMAG PJX Atau Aerox Ini DBS Ini Sangat Recommended Harganya Gak Gak Sampai Satu Juta Tapi Fiturnya Sudah Perdam Kejut Sudah Nyaman Dipakai Turing Sudah Cukup Buat Sanmori Apalagi Buat Darian Sudah Enak Teman Teman Biar Gak Terlalu Keras Karena NMAG Itu Powernya Gede Tapi Keseimbangan Buat Suspensinya Itu Kurang Jadi Rata Rata Pasti Dikanti Semuanya Biar Lebih Nyaman Baik Teman Teman Tolong Disubscribe Biar Channelnya Lebih Semangat Lagi Buat Review Atau Upload Atau Apalah Kalau Channel ini Bermanfaat Tolong Di Like Share Dan Bagikan Baik Terima Kasih Selamat Suri Wassalamualaikum Bye Bye